Dan ini masih dari dunia pendidikan, penyidik kejaksaan agung kembali menyita mobil listrik dari kampus Universitas Indonesia Depok. Penyitaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik di Kementerian BUMN. Empat penyidik kejaksaan agung menyita mobil listrik jenis minibus di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Penyitaan terkait kasus dugaan tindak korupsi pengadaan mobil listrik di Kementerian BUMN dengan tersangka utama Dasep Ahmadi, Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama. Penyitaan sudah dilakukan sejak Juni lalu. Empat belas unit mobil listrik berbagai jenis disita dari sejumlah tempat, termasuk sejumlah universitas negeri yang mendapatkan hibah. Penyitaan mobil listrik yang dihibahkan oleh Pertamina kepada salah satu universitas di sini, UI, yang saat ini sudah kita cita pada saat ini. Ini kaitan dengan atas nama tersangka Dasep Ahmadi dan kawan-kawan. Dari kasus ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama Dasep Ahmadi dan Agus Suherman, pejabat pembuat komitmen di Kementerian BUMN saat dipimpin Menteri Dahlan Iskan. Ada kemungkinan tersangka bertambah. Proyek pengadaan 16 mobil listrik menelan biaya hampir 32 miliar rupiah. Proyek ini dianggap sebagai proyek gagal. Ke-16 mobil sejatinya akan digunakan pada penyelenggaran APEC 2013 di Bali. Dahlan Iskan saat itu berwenang menunjuk dan mengontrak perusahaan rekanan pembuat mobil listrik. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.